Setelah menikah lebih dari 10 tahun, ini pertama kali ia pulang ke rumah ibu kandungnya. Begitu tiba di rumah, ia diblokir si saudari kayak itu. Keluarga mereka tidak menyambut putri yang begitu miskin. Yang lebih ironis adalah dia datang ke sini untuk meminta uang. Di mana anakmu? Kok tak bawanya kembali? Apakah dia sudah mati? Kau! Suami gadis itu sangat marah. Dia sangat ingin mematahkan kepala lawannya. Yang menakuti gadis itu sehingga berteriak. Ibunya baru saja keluar dan melihat putrinya terbaring di lantai. Dia bergegas membantu putrinya yang bangkit. Kemudian berbalik memarahi si putri bungsu. Dia bahkan ingin ambil tindakan terhadap putrinya. Namun, dia langsung didorong oleh menantu laki-lakinya. Saat ini, ayah mertua di rumah juga mendengar pertengkarannya. Wanita itu melihat suaminya muncul. Ia mulai berakting. Ya Tuhan, ia pukuliku, sayang. Mereka mengukuliku. Suaminya juga seorang lelaki bodoh yang mulai melindungi istrinya secara membabi buta. Dan bertanya kepada putrinya untuk apa ia kembali ke rumah. Karena tahun itu ketika putrinya masih kecil, dia tidak mendengarkan kata-katanya untuk menikah dengan pria kaya. Malah memilih pria miskin seperti ini. Jadi dalam kemarahan dia mengusirnya dari rumah. Sebutkan syaratnya. Agar Wuru kembali ke Jiang Xiao. Si ayah mertua berkulit tebal bilang syaratnya 5 juta yuan. Wuru melihat ayahnya mempersulit suaminya. Dia lebih baik tidak menerima ayah ini. Untuk melarikan diri bersama suaminya. Bagus, aku tahu kau ingin pulang. Kau bener tak tahu berterima kasih. Tahun itu jika bukan karena kau. Mengambil putriku. Dia mungkin akan menikah dengan pria kaya manapun di kota ini. Keluarga Jiang kami tidak harus jatuh ke jalan ini. 5 juta yuan bukan sejumlah besar. Si kakak tertua mengejek suami adik perempuannya sebagai pria miskin. Dengan sekilas, dia sadari pria ini bukanlah seseorang yang dapat keluarkan 5 juta yuan. Detik berikutnya pria itu berkata bahwa dia akan memberi keluarga istrinya 10 juta yuan. Yang buat mulut mereka terlebar. Mereka bahkan mengira mereka salah dengar. Tetapi syaratnya adalah ayah mertuanya harus mengakui. Dia memiliki seorang putri bernama Wuru. Dan wanita ini memikatnya. Dan melahirkan anak itu seperti sekarang. Si kakak dan ibu tiri sangat marah sehingga memarahi mereka. Si ayah baru saja mendengar tentang uang, langsung setujuinya. Di matanya si istri dan putri tertuanya bukanlah apa-apa. Yang terpenting baginya adalah uang dan posisi. Si putri tertua langsung melompat. Jika cerita ini keluar. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang kaya. Si ibu tiri segera tunjukkan sikap murah hati. Menyarankan putrinya untuk segera setuju. Suami. Untukmu. Jangan bilang itu reputasi. Bahkan jika ia menginginkan nyawaku, aku juga akan setuju. Kau menjijikkan. Lalu ayah mertua membawa menantu laki-lakinya ke ruang buku untuk mentransfer uang. Setelah keduanya pergi, si ibu dan putrinya mulai mengungkapkan wajah asli mereka. Mereka mulai mengutuk Wuru dan bayinya yang telah meninggal. Aku bertanya padamu, siapa yang kau sebut sialan? Si pelacur seperti ibumu. Istri orang lain telah meninggal. Sebelum datang peringatan pertamanya, ibumu sudah memikat suaminya. Yang sialan adalah kamu. Kau putri tiri. Tetapi bahkan lebih tua dua umur daripada aku. Kau. Namun, saat ini si ibu tiri tidak berani menjelaskan. Dia hanya bisa menahan dan menatap Wuru. Setelah membayar, suami Wuru segera suruh ayah mertuanya untuk membersihkan kamarnya. Beberapa hari nanti mereka akan pindah ke sini. Setelah sang ayah menerima uang, dia mulai menghibur ibu dan putrinya. Selama memiliki uang ini, dia dapat menghidupkan kembali karir keluarganya. Saat itu, putri sulung bisa menikah dengan laki-laki manapun yang diinginkannya. Jangan marah dengan Yan Yan. Dia harus berkeliaran denganku tahun itu. Dia sangat menderita, hari ini dipukuli oleh Wuru. Karena terlalu marah, jadi tak sengaja berlebihan. Yan Yan, kamu harus menderita. Ayah, aku selalu mendengarkanmu. Demi kamu, demi keluarga Jiang kita. Yan Yan sedikit menderita, tidak apa-apa. Dengar itu, si ibu mulai bermain trik. Bagaimanapun, uang sudah ada di tangan mereka. Apa yang baru saja terjadi, kita bisa terus tidak mengakuinya. Jika tidak ada dasar, bahkan jika ada gugatan, tidak akan ada bukti. Apalagi, nama Xiao Zhan. Baru lahir 5 tahun lalu. Kembali begitu kaya. Siapa yang tahu apakah dia melakukan sesuatu yang tidak bermoral atau tidak. Baik, lakukan gitu aja. Aku masih ingin menemukan cara untuk menghentikan mereka meminta uangnya kembali. Lebih baik lagi, kita mengumumkannya di pesta keluarga Ning dalam 3 hari nanti. Saat itu, mereka harus berkemas dan keluar dari sini. Dari situ, mereka bertiga mulai memikirkan cara untuk menghadapi mertuanya. Dan kemudian mulai membujuk orang-orang yang berkuasa. Dia berpikir bahwa dengan bantuan orang-orang ini, dia dapat menelan semua uang menantu laki-lakinya ini. Tetapi mereka tidak tahu bocah malang di masa lalu. Sekarang jadi dewa perang Bai Liang yang terkenal di seluruh wilayahnya. Di bawahnya anak buah terlalu banyak untuk dihitung. Uangnya setinggi gunung. Dialah yang ingin diajak bekerja sama oleh banyak bos besar yang lain. Hari ini Xiao Zhan membawa abu orang tuanya ke tempat pesta. Dia ingin mendapatkan keadilan atas ketidakadilan yang dia terima 5 tahun lalu. Jiang Wuru, mengapa kamu ada di sini? Dan mengapa kamu membawa orang malang ini ke sini? Kau belum cukup merugikan keluarga Jiang Kan. Hari ini adalah hari yang baik untuk nonaning. Wuru tidak menyangka bahwa ia masih hidup. Apakah kau datang untuk memberi selamat kepadaku? Xiao Zhan. Kau adalah kambing hitam dari keluarga Xiao. Seorang tanpa orang tua. Tapi kau masih memiliki wajah untuk hidup sampai sekarang. Jika aku jadimu, aku sudah mati pada awal. Ku menyarankanmu untuk keluar dari sini dengan cepat. Jika tidak. Aku tidak ingin membunuhmu hari ini. Tapi cepat atau lambat satu hari aku akan memukulmu sampai mati. Xiao Zhan apa yang ingin kau lakukan? Bingbai kamu baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak pertunanganku. Satpam di mana, cepat tangkap ia untukku. Tidak perlu bersikap lembut. Jika pukulnya sampai mati, aku akan bertanggung jawab. Kau menyewa orang-orang yang hanya dengan sedikit keberanian gitu. Sekelompok sampah. Untuk apa aku mempekerjakan kalian? Yang Ki Yi. Kali ini aku di sini untuk menagih hutang keluarganing. Waduh, apa yang sedang kamu lakukan? Di hari pentingku, mengapa membawa benda sial ini ke sini? Cepatlah ambilnya pergi. Jika kau tak ingin cepat keluar dari hidup ini. Cepat tutup mulut. Saudara. Ayah. Ibu. Sudah lima tahun, kalian sudah lama menunggu. Sekarang pemilik keluarga Xiao dipaksa mati oleh kalian. Bersama nyonya keluarga Xiao, cepatlah berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Kau hanya si menangis untuk mereka. Atas dasar apa kau ingin kami bertulut? Kau benar-benar kira diriku adalah karakter besar kan? Berlutut. Jangan mimpi. Kupikir yang harus berlutut adalah kamu. Di mata keluarga Fan, kau hanyalah lalat mati. Aku hanya menghormati hubungan keluarga kita. Dengan enggan mengampuni hidupmu. Nasib kami berakhir lima tahun lalu. Pada saat keluargamu memaksa orangtuaku meninggal. Di pesta pernikahan aku tidak ingin melihat sesuatu yang tidak bahagia. Sekarang kau sebaiknya berlutut dan meminta maaf kepadaku. Lalu mengeluarkan semua hal buruk ini dari rumahku. Mulut yang begitu besar. Jianguru, aku tak pikir kau begitu berkulit tebal. Belum sebut kau lahirkan anak untuk pria itu. Sekarang ingin tinggal berdua dengannya. Kukira kau orang murni. Tanpa diduga. Diamlah. Kalau tidak mau mati. Di depan banyak orang, kau masih berani mengancam akan membunuh orang. Jangan lupa tahun itu, aku juga korbannya. Pada malam pertunangan, kau menembak mati sahabatku. Aku akan dipermalukan olehmu. Baik, keluarga Ning. Apa yang terjadi tahun itu, aku yakin kalian pasti jelas. Bahkan jika kalian mau menelan semua uang keluarga Xiao. Mengapa kalian harus memaksa mereka mati saat itu? Tiga, keluarga besar. Aku akan menuntut kembali hutang darah tahun itu. Hari ini akan mulai dengan keluarga Ning kalian. Cepatlah keluar dari sini. Pemilik keluarga Ning, tahun itu kau memaksa ayahku untuk berlutut. Aku juga akan membuatmu berlutut hari ini. Menundukkan kepalanya meminta maaf di depan mereka. Bagaimana Xiao Zhan akan membalaskan dendam orang tuanya selanjutnya? Silahkan klik like dan ikuti channel untuk mengikuti episode selanjutnya. Baiklah, inilah filmnya hari ini.